Halo teman-teman semua, selamat datang di Youtube channel saya. Nah kali ini saya ingin sharing 5 hal sederhana yang dilakukan oleh orang kaya. Jadi kalau kita perhatikan, pasti orang kaya itu makin lama biasa makin kaya gitu ya. Kita lihat perhatikan top konglomerat di Indonesia aja gitu, yang punya public company maupun private company gitu ya. Kita lihat bahwa orang ini dari dulu dia kaya, tapi dia semakin kaya gitu. Apa sih rahasia mereka gitu? Apa sih yang dilakukan mereka? Nah dari situ saya mempelajari ada beberapa hal yang mereka lakukan gitu. Sebenarnya hal ini sangat simpel, karena semua orang bisa melakukan hal ini. Tetapi PR-nya adalah saya melihat bagaimana sedisiplin apakah kita ingin melakukan hal sederhana ini gitu. Oke tanpa lama lagi, coba kita intip yang pertama ya. Hal pertama apa yang mereka lakukan. Jadi yang ketika saya ketemu, hal yang pertama ini adalah budgeting. Budgeting ini adalah ketika orang yang punya pendapatan, orang yang punya income gitu ya. Tiap bulan kan bisa dapat gaji atau yang punya bisnis dapat penghasilan gitu. Mereka melakukan budgeting. Jadi budgeting ini mereka memisahkan ke ibarat satu kue ini yang blot. Mereka memisahkan pay-pay kue ini ya, memucap beberapa slice gitu. Ke bagian-bagian mana sih yang harus kita sisikan gitu. Jadi saya melihat orang kaya ini, dia memisahkan ke 4-5 bagian gitu ya. Nah disini saya punya money management ala Lee Kasing gitu ya. Si Lee Kasing ini adalah salah satu orang terkaya di Hong Kong gitu. Dia mempunyai public company dan sangat terkenal di Hong Kong. Nah disini dia menerangkan ketika kita punya income dibagi ke 5 bagian. Jadi ada yang di bagian untuk living cost, living expense gitu ya. Jadi living expense ini adalah yang tiap hari kita butuhkan, yang kita hidup. Ini kan butuh tempat tinggal, makan, segala macam. Nah disini dia set 30% gitu ya. Nah selanjutnya ada making friends. Berarti dia traktir teman-temannya. Dia mengajak teman-temannya makan. Nah disini dia menekankan bahwa kau bisa kita mentraktir orang yang lebih sukses. Kenapa? Karena kata dia bahwa banyak keajaiban yang terjadi di atas meja makan. Jadi ketika kita traktir orang yang lebih sukses di atas meja makan, biasa banyak insight-insight baru gitu. Bisa saja malah jadi ada bisnis baru yang bisa terjadi. Ada investment baru yang bisa terjadi. Nah kayaknya itu sangat ditekankan oleh si Lee Kasing. Nah 20% untuk making friends. Nah selanjutnya adalah 15% untuk education atau belajar gitu ya. Nah education ini bisa kita beli buku ya. Di video sebelumnya saya ada sharing bahwa rekomendasi buku untuk investasi. Nah mungkin teman-teman yang belajar investasi, teman-teman boleh beli buku yang saya rekomendasikan gitu. Karena menurut saya itu sangat bagus, sangat relevan gitu ya. Nah itu bisa teman-teman pakai juga untuk ikut seminar gitu. Nah saya juga pertama-tama ketika saya punya uang, saya juga sisihkan untuk belajar gitu. Karena saya merasa bahwa ketika saya belajar, saya, wah ternyata banyak hal yang belum saya banyak tahu gitu. Jadi banyak hal yang belum saya tahu, saya pengen lebih belajar lebih banyak lagi gitu. Karena ketika belajar, kita juga merasa, wah makin lebih tahu, lebih pintar gitu. Maksudnya ya bukan sok winter gitu ya, tapi kita merasa lebih, wah ternyata luar biasa ketika kita punya knowledge gitu ya, yang lebih banyak ketika bisa memutuskan, kita bisa membuat decision lebih baik gitu. Nah itu 15% education. Selanjutnya adalah overseas atau holiday. Overseas holiday gitu ya. Ini dia target kan 10%. Jadi buat teman-teman yang udah kerja dari 9 to 5 gitu ya, setiap bulan gitu, dapat income, mungkin boleh disisihkan agar siapa tahu di akhir tahun kita libur, bisa kita pakai untuk liburan gitu. Mau ke Bali gitu ya, mau have fun sama teman-temannya, mau ke puncak kalau ya, di Jakarta gitu. Nah ini sangat boleh gitu, karena kita memang butuh enjoy juga dari hasil kerjaan kita gitu. Nah selanjutnya adalah investment. Nah ini yang paling penting gitu ya. Jadi investment ini dia menaruh di 25%. Jadi ketika misalnya disini punya gaji 4 juta, dia menaruh di 1 juta untuk investasi. Karena investasi ini juga buat kita sendiri, buat diri kita di masa depan gitu. Jadi kita taruh dulu, mau dimanapun instrumen investasinya, kita invest, kita taruh tiap bulan sampai tiap berapa tahun, baru kita tuai, itu dananya mungkin sudah sangat beda. dengan kita tabung seperti biasa gitu ya. Nah sudah berubah jadi berapa gitu. Nah disini kalau bisa investmentnya, makin tinggi ya makin bagus gitu. Karena saya juga dari awal belajar, saya ditekankan bahwa, kalau kamu mau membesarkan portofilio lebih cepat, ya kamu harus menambah porsi investasi lebih besar gitu. Itu kata mentor saya gitu, Nandika Storoputra. Nah kali itu saya pernah menambah posisi investment ini sampai 70%. Karena saya juga ingin cepat, lebih cepat besar gitu. Dan timingnya juga bagus waktu itu. Makanya saya sangat entusias gitu. Nah itu adalah pertama yang budgeting. Nah yang kedua adalah, tidak hutang konsumtif gitu ya. Jadi kalau teman-teman kadang kayak, sekarang kan zaman udah semakin gampang. Ada namanya pay letter gitu ya. Beli dulu, bayarnya kemudian gitu. Nah di aplikasi online gitu ya. Atau nggak hutang pinjaman online. Pinjol gitu ya. Kita bisa pinjam uang berapa juta hanya dari aplikasi. Nah kalau uang itu dipinjam hanya untuk konsumtif, saya sarankan jangan. Kenapa? Karena ketika kita hanya konsumtif, dan kita barang itu dibeli hanya untuk tidak. Kemudian beberapa bulan kemudian tidak dipakai gitu. Malah menjadi liability, maka itu nggak akan baik gitu. Maka dari itu, kalau teman-teman ingin hutang konsumtif, itu sangat tidak disarankan. Berbeda level kalau teman-teman hutang untuk leverage buat bisnis ya. Karena itu ada perhitungannya segala macam gitu. Tapi yang konsumtif, misalnya pakai kartu kredit, gesek dulu baru bayar. Nah itu sangat tidak baik gitu. Kecuali teman-teman punya caranya gitu ya. Kartu kreditnya bisa dipakai, malah bisa untung buat kita. Itu saya pernah lihat juga. Itu ada di pakar-pakar yang kartu kredit ya. Ada orangnya juga. Teman-teman yang mau belajar juga bisa search nanti. Nah, terus jangan membeli barang yang kita belum mampu gitu. Misalnya kita punya total aset sekarang 100 juta ya misalnya. Nah saya ingin membeli barang yang seharga 500 juta. Nah itu sebenarnya kan dipaksakan tuh. Kita nggak mampu beli itu, tapi kita pengen beli itu. Itu malah menjadi, suatu saat takutnya menjadi beban gitu. Makanya putuskan baik-baik, perhitungkan dengan baik-baik, agar tidak menjadi hutang yang konsumtif, yang malah menjadi beban untuk kita di masa depan. Nah, itu yang nomor dua ya. Jangan hutang konsumtif. Yang nomor tiga, ini udah seperti biasa sangat ditekankan bahwa selalu invest dan kompondingkan hasil investasi kita. Jadi ketika punya pendapatan, kita investasikan berapa persen minimal. Mungkin teman-teman yang baru mulai, bisa mulai dari 10 persen. Dan selalu kompondingkan hasil investasi kita. Jadi kompondingkan itu gimana? Sederhananya adalah kita menggulung terus. Misalnya saya punya uang 10 juta. Jadi ketika uang saya sudah jadi, saya investasi satu tahun, profit misalnya 50 persen, jadi 15 juta. Jadi saya investkan lagi, saya reinvest 15 juta itu, agar hasil ketika untung 50 persen lagi, bukan untung 5 juta lagi, tapi untung sudah 7,5 juta. Jadi ketika kita komponding, lama-lama makin membesar, seperti bola salju gitu ya, the snowball gitu. Makanya sangat ditekankan, kalau diinvestasi, namanya komponding. Jadi itu bisa membuat kita lebih cepat juga, portofolionya makin besar gitu. Itu yang namanya keajaiban bunga berbunga. Maka teman-teman sangat disarankan untuk invest dan komponding. Itu yang nomor tiga. Nah yang nomor empat adalah, pengeluaran. Jadi kita wajib menjaga pengeluaran kita gitu teman-teman. Tadi kita kan udah tahu nih, ada yang untuk living cost, segala macam gitu. Nah kita harus tahu, pengeluaran kita ini, ke aset atau liabilitas. Nah bagaimana cara membedakan aset dan liabilitas? Kalau misalnya teman-teman membeli barang, misalnya teman-teman, ada yang seorang fotografer ya. Nah fotografer ini membeli kamera. Kira-kira kamera ini aset apa liabilitas? Nah bisa dikatakan aset, ketika si fotografer ini membeli kamera, dan kamera ini dipakai untuk menghasilkan uang. Maka itu yang dinamakan aset. Tapi kalau saya nih, si Tommy membeli kamera, terus hanya buat foto-foto dong, padahal saya udah punya kamera HP gitu. Terus 2 bulan kemudian, kameranya saya udah entah taruh kemana gitu, di pinggir kamar, atau di ruang tamu gitu, nggak dipakai lagi. Itu ya menjadi liabilitas. Karena barang itu dibeli, uang sudah dikeluarkan, tidak menghasilkan gitu ya. Nah seperti videografer saya nih, dia punya kamera, dan dia bisa video saya, itu berarti aset gitu. Kameranya menghasilkan uang. Malah ketika berapa bulan kemudian, dia sudah dapat gaji, sudah BEP malah. Nah ketika, itu yang dinamakan aset gitu. Jadi pertimbangkan baik-baik, uang yang kita keluarkan, itu larinya kemana? Ke aset atau liabilitas gitu. Untuk itu, teman-teman bisa sesuaikan dengan, kebutuhan dan profesi teman-teman masing-masing. Itu yang keempat, pengeluaran. Nah yang kelima, adalah donasi, atau, ya charity lah bahasanya ya. Saya percaya, ada hukum tabur tuai gitu ya. Jadi hukum tabur tuai itu adalah, ya semakin kita menabur, semakin banyak juga kita akan menuai gitu ya. Itu saya percaya. Karena, saya belajar dari, orang yang top konglomerat, di Indonesia maupun di luar negeri, tidak ada yang, semakin banyak menyumbang, terus dia makin miskin gitu. Saya belum, belum ketemu yang seperti itu. Warren Buffett, dia pernah menyumbangkan berapa triliun ya, berapa ratus triliun. Malah sampai hari ini, dia masih menjadi, top, top five, orang terkaya di dunia. Di Indonesia, masih banyak yang seperti itu. Contohnya, Datuk Sritahir gitu ya. Datuk Sritahir ini pernah, menyumbangkan, seberapa triliun gitu, di Melinda Gates Foundation. Tapi sampai hari ini, dia masih menjadi, top ten terkaya di, Indonesia gitu. Bahkan saya pernah baca, salah satu bukunya, dia menceritakan bahwa, waktu itu, kondisinya masih minus. Dia minus artinya, uangnya, tidak ada, jadi posisinya dia berhutang gitu ya. Tapi dia malah masih bantu orang gitu. Bantu orang dari sisi materi gitu. Jadi masih kasih sumbangan, kasih ceriti gitu ya. Saya merasa, wah, ini orang posisi minus, tapi malah masih bantu orang gitu. Itu, sudah lama ya, dia cerita bahwa, pas dia masih muda gitu, merintis. Nah, saya merasa, dia saja masih minus, masih bisa ceriti, dan kemudian sampai hari ini, jadi, jadi, luar biasa ya, top, top orang di Indonesia gitu. Maka dari itu, saya sangat percaya bahwa, ini, sudah merupakan, bagian dari, the universe lah ya, hukum, alam semesta gitu. Dan, dan teman-teman boleh praktekkan juga, bagaimana, cara kerjanya gitu, ketika sudah melakukan hal ini. Oke, inilah lima hal yang dilakukan, lima hal sederhana yang dilakukan oleh orang kaya gitu. Kenapa yang kaya semakin kaya? Nah, mungkin, benang merahnya adalah ini gitu. Semoga, kita semua bisa mempraktekkan hal ini, buat teman-teman yang baru mulai, ataupun sudah mulai, ya, karena ini saya, menurut saya, saya sangat, saya juga praktekkan, dan sangat berguna gitu. Semoga, memberi teman-teman insight, ya, kalau bermanfaat, teman-teman boleh sharing juga video ini, ke WhatsApp gitu ya, ke teman-teman yang lain gitu, grupnya gitu. Mungkin itu saja, yang saya ingin sharingkan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan, salam tamaset, dan tamaket. Thank you.